Malaysia dapat pukulan telak jelang lawan Kamboja, tak berpengaruh untuk Timnas Indonesia. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Malaysia bakal memulai kiprah di Piala AFF 2020 menghadapi Timnas Kamboja dalam pertandingan di grup B. Laga Malaysia versus Kamboja bakal berlangsung di Stadion Bishan Singapura, Semen 6 Desember 2021 sore WIB. Timnas Malaysia datang ke Piala AFF 2020 dengan menyandang status sebagai runner-up edisi sebelumnya. Namun, berbeda dengan edisi 2018. Persiapan Timnas Malaysia di tahun ini bisa dikatakan kurang begitu baik. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri karena Piala Malaysia baru saja berakhir. Menjelang laga melawan Kamboja, Malaysia kembali harus menerima pukulan telak, dengan absennya dua pemain karena positif COVID-19. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Malaysia. Tim di tes COVID-19 sesampainya di Singapura. Semua pemain, kecuali dua pemain yang dinyatakan negatif, kata Saifuddin. Sesuai aturan pemerintah Singapura, dua pemain tersebut harus menjalani karantina selama 10 hari ke depan. Keduanya telah diisolasi dan menjalani karantina selama 10 hari. Seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah Singapura tambahnya. Lebih lanjut, Saifuddin menjelaskan bahwa hasil tes menunjukkan bahwa mereka tidak terinfeksi varian baru Omicron. Mereka tidak menunjukkan gejala apa-apa dan akan diuji setiap hari. Tidak ada indikasi kedua pemain turun dengan varian Omicron. Terima kasih telah menonton!